Intro Hiring Persatuan Perangkat Desa Indonesia, PPDI dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk di ruang rapat banggar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nganjuk Gianto dihadiri Asisten Pemerintahan Sam Sulhuda, Kepala Dinas PMD Kabak Hukum Sutrisno, anggota Komisi 1 dan perwakilan anggota PPDI. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, PPDI mengajukan tiga tuntutan, yaitu masa jabatan perangkat desa, atribut, dan juga tunjangan perangkat desa. Soim, Ketua PPDI Kabupaten Nganjuk mengatakan, dalam hiring pihaknya mengajukan tiga tuntutan, selama ini perangkat desa belum pernah menerima tunjangan, padahal sesuai aturannya, perangkat desa juga mempunyai hak untuk menerima tunjangan. Tuntutan dari kami untuk hiring kali ini adalah tentang berlakunya peraturan Bupati Nganjuk nomor 2021-2022 berdasarkan perda 3-2022 tentang pengangkatan dan pengangkatan perangkat desa yang mana terkhusus berkenaan dengan teman-teman perangkat yang diangkat berdasarkan Dendeng 579. Di situ sudah sangat jelas bahwa teman-teman yang diangkat berdasarkan regulasi tersebut dapat melaksanakan tugas sampai usia 64. Namun, di lapangan saat ini perda dan perbub itu belum melaksanakan cara maksimal. Untuk itu, kami menyampaikan aspirasi kami ke DPRD berkenaan dengan hal tersebut. Kalau aturannya sudah berbihak kepada kami, tetapi perlaksanaannya di lapangan itu yang tidak berbihak kepada peraturan perda maupun perbub ini. Selain tuntutan masalah usia, teman-teman diangkat 579 ada lagi mengenai atribut perangkat desa. Jadi, sesuai regulasi perintah regulasi bahwa atribut perangkat desa itu diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Nah, saat ini di Nganjuk belum ada peraturan Bupati tentang atribut perangkat itu. Untuk itu, kami mohon pemerintah Bupati Nganjuk segera menerbitkan peraturan Bupati tentang atribut. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai tambahan tunjangan. Mohon maaf tunjangan. Jadi, karena di situ kita menerima tambahan tunjangan, tetapi tunjangannya kami belum menerima. Karena, ada tambahan tunjangan, tetapi tunjangan belum ada. Itu yang mohon dipikirkan oleh pemerintah Bupati Nganjuk. Sementara Jianto, Wakil Ketua DPRD Nganjuk mengatakan, pihaknya akan kembali mengundang pihak-pihak yang berkompeten untuk kembali berembuk bersama guna mencari solusi. Kita juga sudah mengundang dari unsur asisten pemerintah, PMD, hukum dari pemerintah daerah Bupati Nganjuk, untuk penyamaan persepsi apa yang menjadi masukan dari teman-teman BWDI. Ada berapa tentu tangan? Ada tiga tadi. Terkait apa itu? Usia. Usia perangkat. Yang kedua adalah masalah atribut. Yang ketiga, masalah tunjangan. Makanya akan kita detailkan secara rinci. Tadi Pak asisten sudah bisa sepaham juga, yang penting kita tidak melanggar aturan. Intinya di situ. Langkah dari DPRD sendiri, Pak, terkait dengan aspirasi para perangkat ini, Pak Cuk? Kita akan hiringkan lagi. Awal bulan nanti kita undang teman-teman BWDI, supaya nanti apa hasil Pak asisten, Pak PMD, sama Gapak Bukum, hasil koordinasi dengan Pak Bupati seperti apa, kita akan koordinasikan dengan Komis 1, juga mengundang teman-teman BWDI lagi. Itu selesinya berapa sih, Mas? Terakhir 60 tahun atau berapa? 60 tahun, tapi permintaan dari teman-teman BWDI itu harus dikembangkan dari asal 64 tahun itu. Dari Nganjuk, Hariadis Wandito, Garda TV. Selamat menikmati.